Jadi, sejarah seni lupa itu bisa ditulis ulang, ditulis ulang Wah gue penting loh, dosen loh itu sudah seni lupa loh Ya kan, paling tidak, apa namanya, literatur kan sudah banyak yang terkuat Dengan adanya salah satunya situs-situs atau benda-benda bersejarah Yang variatif, termasuk salah satunya visual yang ada di dunia Itu kan basis dari semua itu, kalau kita masih merujuk Karena saya pikir masih perlu dipertimbangkan kembali Enggak salah juga, tapi kan masih bisa dikaji ulang Apalagi sebenarnya kan tujuannya berkembang Terus sekarang seni lupa ini bergecer juga Maksudnya kalau kita lihat, kayak kemarin ruang lupa jadi kurator pameran Paling oke sedunia gitu kan Tiba-tiba dari Indonesia kuratornya, yang milih semua seniman sedunia gitu kan Artinya ada pergeceran, tidak selalu mindsetnya di sana Bahwa Asia, termasuk Indonesia itu masuk di lingkaran besarnya sudah Jadi memungkinkan banget, namanya muncul tadi itu Betul, betul, terus sekali Ini berbeda ya? Bosen mungkin orang Eropanya juga Apalagi dengan adanya kajian-kajian literatur tradisi Itu kan sudah membuktikan bahwa Indonesia sejak zaman ya, sejarah pada masa lampau itu Banyak sekali menghasilkan Seni-seni yang kita olah sekarang Yang justru sebetulnya barat Belum memulai Wah itu Itu Saya sampai memikirkan Kasus terkuatnya situs yang ada di Kalimantan itu menjadi Menjadi Berpikir kembali kalau Wah Indonesia sebetulnya memang Poros Secara seni rupa Ya, saya sih masih percaya Romo Adanya persilangan kebudayaan Oh iya Yang cukup kuat Yang diakibatkan dari Lahirnya Sebuah peradaban-peradaban baru kan Menghasilkan apa dan apa Ya saya masih percaya itu cukup kuat Tapi paling tidak Bagaimana caranya Perupa di Indonesia juga kritis terhadap itu Artinya Perupa di Indonesia juga Bisa dong meliterasikan Apa yang dia punya gitu kan Kalau dia mau melakukan something ya Dia harus melihat Madetannya atau bahasa ibunya Kalau di seni rupa ya Kita melalui tradisi gitu kan Apalagi perupa di Indonesia itu Konteksnya Sangat Sangat Kreatif banget Apapun bisa Bisa dibuat loh Gila itu Saya pikir itu penting Bagaimana Teman-teman yang muda tuh kan Ambil Ambil kesempatan nih Dengan terbukanya dunia Informasi yang informatif Tidak Untuk bisa Bisa mengolah itu Membuat Membuat Sebuah Gerakan Pluralism Misalnya Itu bisa Seperti itu Kalau saya sih Sangat sceptis ya Dengan Apa ya Dengan generasi Sekarang Karena Kita tuh Sudah Jadi liberal Sehingga Hanya mencari praktisnya Takut Apapun Apapun Itu Saya tuh Kan Ngelola website Dan Disana ada Share-share Ternyata Jika orang di nonton apa membaca sesuatu di websitenya IFA atau dimana itu Hitungannya itu cuma satu halaman itu dua berapa tiga detik atau berapa gitu Jadi kan kelihatan, jadi cara orang mengakses orang ini gitu kelihatan Mereka ngambil poin-poin dan langsung lewat lagi, nyari lagi, poin-poinnya udah lagi gitu aja Tidak membaca keseluruhan, dia ambil potongan-potongannya saja Yang dia tertarik aja, bukan yang karena dulu orang membaca sampai habis Tuntas baru diambil intisarinya, ini diambil lah untuk Ketika memperafasakan itu kan kita harus membaca tuntas kan Kalau sekarang kan tidak, akhirnya itu mau bener menjadi semacam dunia copy paste Sekarang udah mulai disertasi ya, coba liatlah catatan kakinya itu Karena halaman Cici, halaman Cici sampai lima Halaman satu sampai lima, terus Tidak pernah sampai halaman 200 sekian Berarti saya diwajah mau Taro lo Taro lo Instagram paling ini kan Yang mau menghasilkan dalam bentuk apa yang didiskusikan hari ini atau esok hari atau yang kemarin-kemarin Gue sudah hilang, artinya kumpulan-kumpulan sebuah mata idea itu harus bisa tersampaikan kepada yang muda-muda Itu, nah buku, buku kan sudah hilang di dalam peredaran Semua konteksnya adalah I Ya kan, konteksnya I Berarti digital ya Nah, sementara untuk mengakses ke sana tidak semua orang memiliki gadget loh Bagian-bagian yang masih pada di pelosok Saya, misalnya, kemarin penelitian di Baju Mas Dikali Pagu Ternyata mereka banyak juga yang suka dengan hal-hal tersebut Tapi, mereka terkendala Ada nggak sih buku tersebut, buku tersebut, buku tersebut Buku tersebut itu ya buku rupa Buku tentang wayang misalnya Kan sangat sulit sekali Sebenarnya, kita bisa mencontoh Jepang misalnya Jepang masih terus mempertahankan Iya, buku-buku cetak itu masih dipertahankan Saya pikir itu masih begitu sangat penting lah Hadirah perpustakaan-perpustakaan yang notabini Cetak itu sangat penting Di Eropa masih begitu semua Iya, iya Apalagi ya Eropa ya Saya pikir, IFA bisa Bisa menjadi patronase kita sebenarnya Kan udah lama kayak Seni rupa maunya Seni rupa itu kan Kebanyakan Sampai sekarang munculnya Referensinya kan referensi barat Jawa kan Tataran-tataran itu kan sebenarnya Tataran barat Kalau ngomongin Muncul seni lukis itu Ada cat Dan ada kanvas itu Sebenarnya ya Munculnya Barat banget Begitu itu Yang tidak muncul selalu Mungkin Di Jawa Atau di Indonesia sendiri Sudah Sudah punya Sudah punya Sudah punya Sudah punya metode sendiri Sudah punya Kayak Rumusnya Kalau di Apa Di Jawa sendiri Apa Yang rujuk aja Sudah punya Untuk itu Ya lumayan Banyak Mas Terutama untuk Apa Seni lukis Itu Ada Namanya Serat namanya Citra Sutra Citra Sutra Citra Sutra Citra Sutra Ya Itu Kemudian ada Tekst namanya Terutama Ini Seni lukisnya Itu Ada Tekst namanya Citra Sutra Itu Kemudian ada Tekst namanya Visnu Darmu Tara Kurana Yang Mengaparkan Tentang Bagaimana Lukisan itu Dibuat Dulu Orang-orang Jawa Dulu Kan Citra Itu Artinya kan Gambar Sutra Itu kan Aturan-aturan Yang Apa Aturan Aturan Suci Itu Dulu Yang Namanya Gambar Itu Tidak hanya Sekedar Gambar Tapi Itu Mesti Kaitannya dengan Soal-soal ritual Gambar-gambar Itu Karena Itu Suka Ketika Orang Itu Menjadi Citra Karang Pelukis Pedih Itu Harus Melangkui Bebagai macam Tataran Yang Sifatnya Itu Teologi Jadi Panjang Untuk menjadi seorang Pelukis Itu Tidak hanya Seperti sekarang Asal bisa Gambar Itu Ada Apa Tuntunannya Tersendiri Jadi Fase-fase Yang harus Dilalui oleh Seorang Citra Karang Ini Dia harus Mulai Paham Tentang Bagaimana Dia Membuat Garis Membuat Titik-titik Kemudian Membuat Lingkaran Membuat Kotak Sebagainya Sudah Dimulai Dari Situ Dan Nanti Baru Bisa Menggambar Yang Pertama-tama Harus Dimiliki Kemampuannya Itu Menggambar Manusia Karena Manusia Itu Merupakan Gambaran Dari Kosmologi Itu Sehingga Itu Yang Menjadi Titik Awal Ketika Orang Menjadi Seorang Papelukis Dia Harus Bisa Menggambarkan Berbagai Macam Untuk Tubuh Karena Itu Segala Macam Posisi Tangan Posisi Kaki Dia Harus Paham Itu Ada Mudra Ada Asana Itu Harus Dikuasai Itu Ya Sekitar Awal Awal Masehi Sekitar 2 3 Masehi Masih Dik Teng Teng Ini BIA Ada Teng Beda Beda Yang Selain Mukes Apa Apa Ya Yang Matuju Masih 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 Setelah Kemudian Membuat bentuk manusia namanya arca-arca itu ada Pratima ada arca kemudian nanti ada bira apa tadi ya macam-macam itu sekarang jadi rumah produksi pertama kita terutama yang warna itu apa fungsi berbeda fungsi atau apa karena usut aliham enggak itu apa ya itu nanti masing-masing itu untuk kepentingan kepentingan upacara ritual itu aku beratima itu apa aja untuk apa kemudian apa tidak itu apa itu bukan lain-lain ya kalau yang di itu teks teks apa Citra Sutra di Jawa kira-kira-kira makanya gambar-gambar Jawa penuh dulu kan si bentuknya itu menakutkan itu bentuknya itu menakutkan kalau nantipun itu ada apa ada bentuk-bentuk apa ya orang yang cakep berbaca kekirian orang yang cantik sebagainya tapi mesti ada elemen-elemen yang mengerikan gitu loh entah itu nanti sumpengnya entah sumbongnya entah kalungnya tak apa pelat bau kalung binggul kaki apa itu mesti ada apa tanda-tanda ke arah itu adi dan berawatan terakhir entah apa ini klat bau ini sering bentuk ular itu kemudian juga kalungnya itu 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 juga berat ke arah ular misalnya macam ini kalau sekarang kan orang kalau arsitek itu kan untuk desain sebuah interior rumah katakanlah atau istana atau apa kan bisa kami nilai estetis ya mungkin ada filosofisnya lah kalau era dulu gitu orang zaman katakanlah wajah pahit untuk mendesain sebuah interior ruangan sebuah raja atau ruang tidur berdasarkan apa Romo sebuah kosmologika estetis atau ritual jadi kalau dulu kebanyakan dasarnya itu kosmologis jadi misalnya ruangan untuk singasana atau kalau untuk pertemuan seperti apa itu adanya dengan kosmologi tidak ada maka didalam didalam apa didalam kosmologi itu mungkin nanti ada rasa nanti setikanya disana tapi yang jelas ini bukan kan kosmologi iya jadi enggak asal karena sense of artnya sih pembuat itu enggak semata-mata itu jadi bukan karena dorongan sebuah sudut panah estetis si hujanda itu karena kosmos ini kadang-kadang berfungsi untuk upacara untuk pemujaan untuk kebahagiaan itu itu interiornya yang terlihat sebuah ruangan khususnya jadi jadi konstruksi berpikir sebuah kata-kala senima masa lalu itu fundasinya apa kita harus tahu perbedaan antara aktis hujanda karena itu kan dulu kan enggak ada kata senima dan mereka anak hujanda dan citra karang tapi dia harus mengetahui kedalaman dulu secara minimal teologis atau atau kosmologis atau ritual kan dia harus punya fondasi itu kan setidak melulus saya punya bakat seni terus saya menciptakan sebuah karya kan gitu makanya dia punya sebuah aturan yang kronologis yang tepat untuk sebuah karya makanya namanya sutra itu tadi keaturan-aturan si 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 pembuat karya namanya sutra karang iya pelukis 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 kalau orang kerajaan Oh jadi candi itu silpil itu silpil dari hasil ya silpen itu silpa silpa itu kan adalah bangunan kemudian relia Bapak itu mau ada silpa sastra ada ya apa ada silpa sastra Iya yang itu pedoman untuk membuat itu candi berarti nih prosesnya di asram ya ramai menjadi sinimal iya belajarnya terlihat di asrama itu mungkin ya mungkin juga mungkin juga tapi pada waktu itu kan orang itu tidak mungkin meskipun untuk didak itu lepas dari dari kebudayaan dari peradabannya kan nggak mungkin dia tidak akan lepas lepas dari apa misalnya adat istiadatnya hari apa ada ritualnya apa itu kan tidak akan lepas dari sana apalagi poponsinya menurut beberapa orangnya terang-arang nih baca rentang ini silpil atau baca rentang itu ya ada sendiri-sendiri tapi masih dia tuh seorang yang ahli dalam hal apa gitu berapa sih ya kalau berapa mana artinya apa ini dah mana itu artinya dia membagikan sesuatu lalu Brahmana itu yang membagikan apa pengetahuan ya pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya itu kosmologis teologis apa itu gitu satunya filsafat-filsafat lah ya kita karena konteks sekarang ya kalau religi-religi di sini saya pemahaman sekarang kalau dulu ketang-tanggung Iptek lah ya Romo ya Iptek Brahmana ya dulu ya Ingenir juga mungkin Bahramana ya Bahramana ahli astronomi apa itu Brahmana Bahramana kemudian ahli matematik gitu ya Brahmana kalau resi beda dengan resi kalau resi itu kan makhluk setengah dewa ya sudah kaitannya dengan mitologi iya itu udah kaitannya dengan apa tapi jelas Brahmana ya apa kasih Brahmana juga pasti ya mungkin enggak belum tentu kursi dengan Brahmana lain konteks mitologinya atau lain-lain Enggak ano apa fungsinya lain fungsinya lain fungsinya lain resi untuk apa ritual ritual saja ya kalau kalau resi tuh artinya kan dia itu orang yang tahu apa 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 yang akan ada di depan sana resi yang gitu ya yang vision 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 ya itu resi ya resi tapi secara spiritual kuat gitu ya ya karena dia bukan manusia ya tataranya bukan manusia itu dia itu makhluk di apa setengah dewa gitu kalau Brahmana itu bener-bener manusia kalau Brahmana itu bener-bener manusia karena logika lah ya Brahmana katakanlah asing dari kodak asram Brahmana ya sama rumpu apa kumpu ya itu hanya bahasanya saja iya iya jawa kuno karena kumpu itu kan sebetulnya orang-orang ahli sama cedrahmanah expert sama cedrah dengan Brahmana bahkan pakai ki sih kan orang tua kan kayak ki kan jadi kiai sekarang kan gitu kan itu artinya laki-laki sebetulnya bukan bapak ya bukan orang tua bukan bukan laki-laki tapi kiai kan dari ki rediknya nah iya tapi itu sudah lalu menyempet artinya itu pada masalahnya kemudian itu menyempet artinya ini silpah sastra ini dulu berarti banyak orang artinya kan kalau membuat bau budur pasti ada silpah sastranya kan gitu bangun siswa graha pasti ada silpah sastranya kan gitu iya itu oke banget silpah sastra dulu ya banyak sekali iya yang namanya Prasi itu lontar tapi bukan tulisan tapi gambar namanya Prasi tapi grupin ya grupin itu Prasi itu ya Prasi ya di tata tapi di itu di sobek di gores di gambar di gores itu memakai namanya pengutik itu namanya pengutik 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 Dulu emang punya apa ya Allah diselamatkan ke Bali atau emang perpindahan atau emang jadi enggak semuanya ke Bali enggak semuanya ke Bali ya enggak di jawa juga banyak gilarang merapi merbabu itu banyak kemudian di apa di jawa barat itu di daerah kuningan dan di daerah kasir malahnya itu banyak tempat Sunda Kawitan itu tempat Sunda Kawitan itu tempat Sunda Kawitan itu itu jawa jawa barat tapi tekstnya jawa ini loh jawa kuno jawa kuno atau sering Sunda kuno juga strukturisasi guru-guru itu kan pilih pakai silwa sastra gitu iya tapi kan dia dia itu arkeolog jadi enggak pernah mempelajari naskah untuk menyusun itu itu seperti apa ada enggak orang yang buruk-buruk itu ya apa? ininya ya silpa sastra ianya ya kerasinya ya pasti ada enggak enggak kerasi yang sekarang sekarang ada itu ada itu itu orang cara orang membangun itu sandi-sandi tuh itu printnya buruk-budur maksudnya rancangannya gini jadi itu enggak remuti apa? bukannya itu apa? apa? naskah buruk-budur kan di kupas sama Pak Ui siapa? Rade Rade itu apa namanya? hmm Kanda Wiha itu sama Ayah ini kan sama Uda itu apa? nasinya enggak enggak kalau yang ini kan karena filosofi ya itu tetap filsafat jadi enggak mungkin diperasikan kalau yang diperasikan tuh yang sejenis itu apa? ganda Wiha diperasikan ya diperasikan kemudian ngalitawistara kemudian lalitawistara kemudian lalitawistara Lajadakamala ada prasinya ada prasinya karmawi bangga itu ada berasih gimana tadi? kalau enggak diperastikan transfernya itu tapi itu enggak pernah liat prasinya kita enggak pernah liat prasinya kita enggak pernah disosialisasikan secara prasinya saya kan enggak pernah kasih tahu ya masalahnya yang mau memberitahu ya siapa itu dikores up by by imajinasi by by apa istilahnya dari si pemahat itu dari rasanya mereka tuh orangnya tuh tradisinya tuh ada tradisi tulis ya itu iya blueprintnya itu ada ini ada ini bahwa posisi tangan begini nilai ada namanya semua menentu orang apa menari kan pakai gini penari harus tahu Yohan bayang itu tangan-tangan wayang itu karena itu matahari itu gambar seolah-olah dia itu apa ya mengangkat bulan itu dia menjadi besarnya sama lalu kan leluk mataharinya seperti menjadi dua gitu nanti kalau kita melihat itu ya kalau kita melihat wayang Jogja itu nanti kita akan melihat buto-buto itu raksasa-raksasa yang matanya tuh akan menyerupai posisi matahari seperti ini ada yang bermata satu ada yang bermata dua yang satu kecil yang satu besar tuh pokoknya posisinya persis seperti ini dan ini pernah terapa tercatat di dalam naskah apa akhirnya masih baik kalau mungkin ya kalau di sawat dulu catatannya lebih panjangnya sangat panjang itu ketika ini matahari ini apa poros bumi berubah maka akan kita situasinya menjadi panasnya bukan main karuan seperti ini nah ini juga begitu kebetulan saat ini yang muncul di berbatasan antara Amerika dan Kanada saja kita sudah kepanasan nggak karuan loh apalagi kalau itu kita membayangkan pada tahun 1400an itu ketika itu terjadi di pulau Jawa itu pernah terjadi itu Sampai menjelang runtuhnya majapahit itu ya kalau di dalam naskah itu sebetulnya ada siklusnya itu setiap sekitar 400 tahunan itu mungkin akan terjadi mungkin dulu tahun abad 19 mungkin pernah terjadi juga tapi nggak tahu siapa yang mencatat itu ya itu karena dalam naskah-naskah Jawa mungkin karena saya tidak mempaya tidak mengkhususkan di apa karya sastra di tahun-tahun itu mungkin teman lain mungkin ada yang tahu ya itu itu tapi kalau catatan Belanda memang ada pernah terjadi terjadi di Eropa Hai itu hai 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 kalau yang foto ini gimana ini di berbatasan Amerika-Kanada yang pas yang sudah nanti yang yang akan saya bantu yang memberi saya atau sesaji yang lengkap itu yang banyak naskah di surja seperti itu Hai nah itu kalau wayang kulitnya itu kalau Pak Adi Sugito Pak Suki Cermos Arjono pokoknya yang delang-delang yucu yang sungguh itu masih mengikuti naskah Hai naskah yang mengerikan itu tapi di rumah dengan wayang ada ada kalau rekamannya ada kalau Pak Adi Sugito Pak punya rekamannya tapi tidak pernah nggak tahu kalau-kalau visualnya mungkin pada masanya beliau kan belum sempat Mas dengan apa dengan direkam video gitu kan belum itu jadi yang yang apa yang yang tampil di sana hanya tampilan yang ngapak audionya saja visualnya tidak itu yang video yang audio saja sudah mengerikan kok Hai Pak Mas 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 dengarkan itu mati segitu ada tiga tiga rekaman ya tidak apa perusahaan rekaman kalau yang satu itu Dahlia kalau yang satu itu pusaka ini tidak ada yang apa agak berbeda semua tapi yang samanya itu tiga-tiganya ini menceritakan hal yang sama caranya mati-tiganya tiga-tiganya itu tapi diberi judul yang berbeda ya kalau yang kusuma itu judulnya kernoduto kalau yang pusaka itu jabelan kalau yang kusuma yang Dahlia itu bisa gini racut ya jadi agak berbeda-beda begitu tapi sebetulnya persis sama itu ini pas masa persembahan ini setelah apa berarti mau persiapan perang itu tapi setau kan kalau yang pandau itu ngurbaninnya ngurbanin ini yang anak-anaknya itu kayak onterjo, onterjo onterjo sudah lebih dulu onterjo itu ada dirilakon kesnoguga sudah dulu onterjo ya di kernoduto itu bersama wisanggeni sama dengan pas kejadian dengan ini enggak promodianadi itu di kesembakannya tapi beda ya enggak, kalau wisanggeni dan onterjo itu sudah lebih dulu ada di sisiran sebelum korokoro itu sebelum korokoro tapi ini mau ke Durga ya? Durga di Jogja kan Durga wilayah Jogjakarta ini kan diwipujaannya waktu itu kan Durga semua abad 10 sampai sekarang itu tanpa sengaja kita itu masih melakukan pemujaan pada Durga mengapa? karena Durga itu adalah Dewi Pertanian jadi yang menguasai Pertanian itu Durga itu kan dia itu Mahisasura kan itu Mahisasura itu kan artinya kan kerboh itu kerboh itu yang untuk membacak jadi yang mengendalikan pembacakan ini kan Durga sebenarnya itu 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 sama sama tapi hanya hanya kalau itu ditarik kembali oleh sang yang menang itu kalau itu ditarik kembali oleh kakeknya sendiri untuk untuk buku itu maka kalau kalau ondorje itu tidak di kersnaguto tapi di kersnaguga jadi di depannya ini bersama apa berdapanya bulut ibu itu itu berosokan sewu itu tapi kok ini ya lume kalau di sepatawanku ya kalau di wayang enggak tahu versi insya Allah atau Jogja atau mana kalau dulu kalau di wayang kok ininya kan jelek ya apa ininya kesannya ya kalau di apa ya wayang-wayang kan dia menjelma siapa terus mengganggu misalkan berbuat onar terus menjadi siapa berbuat onar siapa Durga jadi Durga itu kok di sini pesembahan atau ada versi yang lain ya ya enggak itu sebetulnya onar itu 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 yang mengartikan kan orang samawi ya itu membuat kacau gitu itu kan orang samawi yang jelek-jelek itu dia itu siapa gitu itu itu kan paham-paham samawi kan seperti itu tapi kalau yang sesungguhnya itu adalah apa apakah itu jelek dalam pengertian seperti yang kita ketahui sekarang misalnya dia tukang apa suka mengganggu apapun kita nah kalau kita itu apa mau membuat sesuatu yang baik itu harus melalui penghancuran dulu itu itu sekarang mas membuat baju saja lah saya selalu saya berikan contoh dari kain itu kudu digunteng-gunteng dulu di dondomi itu nanti baru jadi baju kalau enggak melalui itu proses pengguntingan barang gue kaki gak jadi karena mau makan beras itu mulai dari lemah itu dibuat jadi luku itu nah itu kan itu kan seperti itu sebenarnya yang terjadi nah ini orang-orang samawi ini kan tidak pernah paham tentang kacau mbak tentang itu luku itu kalau mengatakan itu jenis ini buruk ini baik ini buruk jadi kan bayang itu hanya isinya baik buruk baik buruk seperti itu tapi sebetulnya bukan ya itu tuh harus ini kita memahamannya dalam konteks ritual ya konteks ritual ya memang semacam itu kalau kita memahami baik buruk baik buruk ya kacau lah nah memang kita kita tidak bisa menutup mata itu lalu lama kita itu pikiran kita mindset kita itu selalu dibayangin oleh itu apa doktrin samawi itu doktrin samawi kalau aku melihatkan ada yang beda kalau muka misalkan penempatan kayak durga di candi dengan durga di wayang-wayang yang yang kita kenal lah yang aku kenal tuh ya itu kan yang satu misalkan durga itu dihormati sebagai kesukuran terus yang kan tiga di wayang itu ya apa ya yang satu ya kayak ini danyang yang banyak demit ini aja di kuburan terus sukanya karena ganggu yang apa ya pandawa dan sebagainya karena aku banyak laku aku dari kecil itu tawanya juga seperti itu apakah emang dari dulunya wayangnya emang burganya bukan itu kan proses inisiasi ya proses inisiasi tantra kan selalu menakutkan seperti itu seperti apa sepertinya itu apa arahnya itu membumi gitu loh nih ini tantrayana kan selalu seperti itu apalagi ini adalah bayrawa tantra semacam itu yang dimiliki oleh turga itu kan bayrawa burga bayrawa maka kita selalu mendapatkan turga itu bermuka raksasa itu ya itu adalah bayrawa bentuk bayrawanya itu bayrawa itu sesuai apa bentuk yang menakutkan itu dari akar sasekata bi itu bayrawa itu bi itu artinya menakutkan takut bibibeti itu artinya takut gitu ini lalu kata bendanya menjadi bayrawa itu jadi itu apa ini proses inisiasi coba lihat saja lah itu tidak hanya turga tapi putara guru ya sering begitu sering apa menyamar menjadi pendeta mau membunuh mau membunuh gitu kan ini termasuk durnane yurjo itu juga seperti itu durnane yurjo itu juga seperti itu durnane yurjo itu durno bayrawai tantra itu itu maka durno itu kan selalu arut mateni mateni menakutkan gitu iya maka orang yang sekarang mengatakan durno yuzuki ya lah ya durno soloki api api sengilek sana itu sengkuni nih gitu padahal ya enggak sebetulnya itu kalau durno tidak begitu pendawa itu enggak matang sekarang lihat ekonografi nya lagi sebab sekian pendeta di Jogja loh ya sekian pendeta yang memakai sepatu itu hanya durno loh adiosong enggak bismong enggak kemudian apa polosorong enggak si janadi enggak hanya durno yang memakai sepatu loh itu itu dia makanya namanya itu pandito ya pandit itu kan pintar ya orang pintar ini bahasa tamil bukan bahasa sanskarta pandit itu artinya itu pandai orang yang pintar sekali itu jadi dia itu yang ilmunya itu melebihi segalanya nah dia dia gugur oleh apa oleh api juga gitu loh maka kepala antip penggal oleh Tersosimeno itu Tersosimeno itu Satrio yang lahir dari api korban itu jadi orang pahami kalau ini adalah itu adalah bentuk inisiasi nah itu bukan bentuk yang apa bukan tindakan yang real sehari-hari itu bukan ini adalah inisiasi apa orang-orang dari lingkungan kerawat tantra itu yang perlu kita tahu di sana itu nanti kalau kita membaca Petro Bayu itu gaunnya yang mau mematain itu mengapa dia pada saat bayang akhir itu kayungan itu itu mesti mati ini itu karena dia itu bayarawat tantra semua itu loh petiwa yang ada di Jogja itu yang paling tidak yang kita miliki gambarnya ini ini adalah gambaran bayarawat antra semua ini misalnya misalnya Arsino yang mau nanti itu kainnya itu parang rusak loh parang rusak itu kan apa pakaian pakaian petoro guru diwasiwa itu dia rasa gunung parang itu kan batu-batu gunung maka dia bernama parwata raja dewa parwata raja dewa parwata raja dewa siwa itu yang nama itu menjadi naik daun pada masa-masa pahit itu nama parwata raja dewa itu jadi dewa yang dibuja pada masa itu adalah parwata raja dewa ini maka mari coba kita belajar bentuk-bentuk inisiasi itu jadi kita akan apa-apa pikiran kita akan lepas dari masalah daik guru gitu ya wayang itu bukan masalah daik guru kok karena dulu wayang itu kalau kita tahu kalau kita membaca apa masalah 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 di wawatu gura itu yang di temukan di terapur Wagyu itu di sana dikatakan memang wayang itu adalah wayang itu adalah buat yang jadi memang untuk untuk apa untuk pemujaan di daun itu pemujaan pada waktu itu jadi untuk ritual-ritual kepentingan pemujaan itu Nah sekarang wayang ini untuk tontonan, lain lagi ceritanya Ya memang itu dimulai dari Surakarta Tontonan itu? Sebagai tontonan itu Surakarta ya? Hiburan ya? Bahkan itu namanya Sri Wadar itu Dia itu dalam setahun harus punya tonton lakon 365 Oh ya? Bahkan tiap malam main Makanya lalu ada lakon serikandi dan tokoh kemantuk, bongsok gitu-gitu Lalu muncul-muncul yang sebut lakon carangan itu yang ada itu hanya ada di seluruh dari Kalau yang dalam tradisi wayang kulit lebih lebih di Jogja, Banyumas, Keduh gak ada carangan Nah sekarang ketika wayang ini jadi entertain carangan muncul banyak sekali Itu misalnya yang dibuat oleh Seno itu banyak sekali carangan-carangan muncul itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih